Apabila seseorang sudah dikatakan, sudah di tahap fase kecanduan, itu kecanduannya bisa diobatin nggak? Bisa saja mengalami suatu depresi, kemudian kecemasan, juga bisa terpikirkan untuk bunuh diri. Nah sahabat Mika, sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Windy Rahmawati Kusuma yang merupakan seorang spesialis kedokteran jiwa. Dan tema kali ini kita akan membahas bagaimana dampak penyalgunaan zat terhadap tubuh kita. Bagaimana seseorang itu bisa dikatakan telah menggunakan penyalgunaan zat? Baik Mas Pandi, jadi seseorang sudah dikatakan penyalgunaan zat itu kita harus melihat dari tahapan-tahapannya ya. Ada memang tahapan-tahapan orang baru eksperimental, jadi baru mencoba-coba. Kemudian dia ada tahap dalam sosialnya, mungkin dalam lingkungan pergaulannya dia harus menggunakan zat tertentu. Kemudian situasional, dia membutuhkan satu zat supaya dia merasa tenang, merasa konsentrasi, dan percaya diri. Kemudian terjadi abuse, habis itu dia sudah tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungannya. Kemudian terjadi edik yang lebih berat lagi daripada abuse, jadi dia sama sekali sudah tidak bisa melepaskan diri dari penggunaan-penggunaan zat tertentu. Oke, itu ciri-cirinya seperti apa sih dok? Dan dampaknya terhadap tumbuh kita itu apa ya? Ya tentu ciri-cirinya karena napsa ini mempengaruhi zat atau biokimia dari otak, tentu dia akan mempengaruhi pola perilaku dari seseorang, dan alam perasaannya juga emosinya. Jadi biasanya dia ada kesulitan untuk keluar dari tidak menggunakan zat. Kemudian dia akan menginginkan zat yang lebih lagi dosisnya untuk mendapatkan efek yang sama seperti sebelumnya. Kemudian dia terpikir terus untuk selalu menggunakan zat-zat tertentu. Dan nanti kalau sudah seperti itu, dia akan terjadi juga gangguan terhadap psikologisnya. Bisa saja mengalami suatu depresi, kemudian kecemasan, juga bisa terpikirkan untuk bunuh diri. Dan yang paling berat bisa juga terjadi gangguan jiwa yang lebih berat yaitu syizofrenia. Dok, apabila seseorang sudah dikatakan, sudah di tahap fase kecanduan, itu kecanduannya bisa diobatin nggak? Tentu bisa, tetapi memang kita fokusnya ke dalam satu, abstinensi dari penggunaan zat-zat tersebut, kemudian kita akan melakukan rehabilitasi dari perilakunya, kemudian juga sosialnya dari penggunaan zat tersebut. Dan kalau abstinensi, kita mengharapkan pasien akan tidak menggunakan zat tersebut. Bisa dengan melewati rawat jalan ataupun rawat inap. Tetapi kalau dirawat jalan, biasanya sering terjadi suatu kegagalan, karena biasanya akan tetap bergaul dengan lingkungan yang sama. Dan ketika kita dirawat, kita harapkan memang terjadi abstinensi. Dan kalau sudah terjadi abstinensi, detoksifikasi terhadap pasien, baru kita akan melakukan rehabilitasi. Dan rehabilitasi ini bisa berbentuk medik dan juga non-medik. Medik itu bisa juga dengan memberikan substitusi ya. Substitusi atau zat mengganti dulu sampai dia memang keluar dari ketergantungannya. Kemudian dengan setelah terjadi detoksifikasi, kita akan rehabilitasi secara perilakunya, kemudian juga alam perasaannya dan psikologisnya. Dan itu memang diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih ya dok atas penjelasannya. Nah sahabat Mika, buat kalian semua yang ada di rumah, jangan menggunakan zat-zat terlarang. Karena itu bisa merugikan diri kita sendiri. Jadi jauhi narkoba, oke? Dan buat sahabat Mika yang ada di rumah, jika kalian punya seputar pertanyaan tentang kesehatan, kalian bisa komentar di kolom ini. Dan sampai jumpa lagi di Bincang Sehat Mika selanjutnya. Mitra Keluarga Life, Love, Laughter Terima kasih telah menonton!